Intro Untuk penguatan kelembagaan dan meningkatkan profesionalisme Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi 3 DPR RI dan Pemerintah melakukan pembahasan rancangan Undang-Undang tentang MK yang akan mengatur mengenai MK dengan lingkup pengaturannya serta hukum acara dan tata acara Mahkamah Konstitusi. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 3 DPR RI ke Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Erna Suryani Ranik mengatakan rancangan Undang-Undang MK sangat diperlukan untuk mengatur MK dan lingkup pengaturannya seperti pelaksanaan tugas dan kewenangan Hakim Konstitusi, masa jabatan dan syarat pengangkatan Hakim Konstitusi, kode etik Hakim dan Dewan Etik Hakim Konstitusi, serta aturan hukum dan tata acara di MK. Tadi sudah diusulkan ada seratusan lebih pasal, RUU ini kalau dari pemerintah mereka ingin hukum formilnya sama hukum acaranya dibikin menjadi satu buku. Tapi tadi dari peradi meminta supaya ini dipisahkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Akbar Faisal mengatakan, Komisi 3 memerlukan masukan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk Sivitas Akademika Universitas Tanjung Pura. Menurut Akbar, peran MK mutlak diperlukan sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi, sehingga dengan adanya Undang-Undang MK, MK dapat bekerja dengan lebih optimal sesuai dengan harapan masyarakat. Betapa kami mendapat masukan yang sangat bagus dari masyarakat hukum yang hadir tadi, dan saya berharap ini menjadi dasar bagi kami untuk melahirkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang lebih paripurna dibanding sebelumnya. Dari Provinsi Kalimantan Barat, Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan.